Mulyadi, salah seorang TKI yang ikut ditampung di shelter dinasosial Bata mengaku telah bekerja di Johor Baru, Malaysia kurang lebih 5 bulan. Menurut penuturannya, ia merupakan salah seorang korban penipuan dari salah satu agen PJTKI. Mulyadi menyatakan awalnya dijanjikan bekerja di restoran, namun nyatanya ia dipekerjakan untuk mengurus ternak ayam di negeri jiran ini. Bahkan upaya yang didapat juga tidak sesuai dengan kesepakatan dengan agen pemberangkatannya. Tak kuat dengan pekerjaan yang dilakoninya, TKI Asal Medan ini akhirnya nekat mencari pekerjaan lain dan bekerja sebagai sekuriti. Namun karena tidak memiliki dokumen resmi, ia sering bermain kucing-kucingan dengan polisi Malaysia dan akhirnya memilih pulang ke tanah air. Mulyadi mengaku untuk menghindari pantauan polisi Malaysia, mereka dipulangkan melalui pelabuhan tiram. Mereka juga sempat dihinapkan di tengah hutan selama 4 hari. Dalam hutan disembunyikan. Jadi enggak makan? Hunjan, bun. Siapa yang sembunyiin itu? Tekong. Tekong. Kenapa disembunyikan, Bang? Takut polis lah. Takut polis lah, polis Malaysia. Polis, ya. Kalau di atas, jangan jangkau diri lah begitu. Oh, menghindari. Nah, menghindari. Disembunyikan di hutan. Gita orang sampai 3 hari disembunyikan. Berapa lama sih? Saya kerja ada 8 bulan. 8 bulan. Kerja disana sebagai apa sih? Macam-macam. Bikin kereta, mekanik. Welding. Welding. Jadi selama disana bagaimana dengan izin abang yang tidak resmi begitu? Kucing-kucingan dengan polisi lah ya? Ya, begitu lah. Hari-hari apa? Hari-hari puas-puas. Ya, hari-hari. Takutnya. Kerjanya juga. Ya, janji dapat duit. Cuman... Kenapa memilih kesana, Bang? Mahal sikit uangnya. Terpandang disini. Mending disini. Jadi sebelum mau kesana kemarin siapa yang berangkatin abang dari sini? Masuk aja sendiri. Ya, gitu lah. Tujunya awal kesana melancong gitu. Nah, gitu lah. Passportnya mati, kerja disana. Ya. Hal senada disampaikan Samsir TKI Asal Makassar. Yang mengaku dimintai biaya pemulangan oleh tekong sebesar Rp650 Malaysia. Namun proses pemulangan yang mereka alami tidaklah manusiawi. Pasalnya daya tapung kapal tersebut hanya 50 orang, namun tekong memaksakan hingga 260 orang. Samsir menambahkan karena overkapasitas mendekati perbatasan laut Indonesia-Malaysia, salah satu TKI terjun ke laut. Namun akhirnya dapat tertolong. Kasih nomor telepon nanti kalau sampai ke Batam, langsung telepon orang ini. Kayak apa ya, kayak orang hutan itu lah. Orang kita ditahan disana, nanti pun ada yang dimarah-marah, ada yang dipukul juga. Dipukul oleh? Orang orang itulah. Siapa yang pukul? Apa namanya, nggak tahu. Tekong-tekong itu? Anggota itu lah. Pasal yang mau dibalikkan ini kan orangnya bandel-bandel juga lah. Dibilang jangan turun, turun, asyik turun aja. Memang ya bagus juga sih, lantren kan biar jangan ditawan boli. Berarti kesannya ilegal mas ya? Ilegal. Kalau waktu begini, saya nggak ilegal. Nggak ilegal. Jadi pulangnya? Pulangnya ilegal. Kenapa? Bos saya nggak mau buatkan permit. Berarti habis permitnya? Bukan, pas bota saya melancong. Saya ditipu sama izin lah. Awalnya ini tipe sama ejen. Jadi pemulangan ke sini berapa ongkos yang dibebankan kepada mas? Hidup tanah 600. 600 ringgit ya? Uang pantai lagi. Uang pantai sana ada 3 ringgit. Berapa semua seluruh bahan? 780 ringgit. 880 ringgit itu semua ya. Dan dihinapkan selama 4 hari di hutan. Dari informasi yang didapat STV, sekitar 60 TKI yang ingin dipulangkan melalui jalur ilegal tersebut masih tertinggal sekitar 60 orang yang saat ini masih berada di tengah hutan sawit Malaysia. Rahmat Purba dari Batam mengabarkan.